DPRD Kota Bengkulu menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan terhadap Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan APBDP Tahun Anggaran 2021. Di ruang rapat Ratu Agung kantor DPRD Kota Bengkulu Senin 28 September 2021. Ada pun agenda rapat paripurna kali ini yaitu pertama penyampaian laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang APBDP Tahun Anggaran 2021. Kedua, persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat dan terakhir pendapat wali kota. Usai ketuk palu, Dedy mengucapkan terima kasih kepada DPRD atas kerjasama dan dukungan dari pihak legislatif kepada Pemkot Bengkulu dalam mewujudkan masyarakat kota Bengkulu religius dan bahagia. Dedy juga menyampaikan terima kasih kepada tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kota Bengkulu atas kebersamaan dan keterbukaan selama pembahasannya. Sehingga pembahasan Raperda Perubahan APBDP ini dapat diselesaikan dan dapat disetujui. Ya Alhamdulillah, kota Bengkulu sekarang semakin membaik. Yang contohnya saya katakan, kita sudah tiga hari, ini nol, nihil, tidak ada yang terlambat COVID-19. Kemudian kami meyakini juga sebetulnya kita akan masuk ke level 1. Kalau sudah level 1, maka nanti Alhamdulillah semuanya aman. Ada pun hasil rapat paripurna ini, seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju. Raperda RAPBDP ditingkatkan menjadi peraturan daerah. Diketahui bahwa APBDP Kota Bengkulu tahun anggaran 2021 sebesar 2,1 triliun rupiah. Henry Bontal, HDP, melaporkan.